Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam guys sekarang hari Kamis tanggal 15 April 2020 jam 839 Oh salah 10.25 jadi hari ini kita ataupun gua mau kasih tips cara install PS 2019 di STB B860H STB nya nggak bisa gua tunjukin soalnya posisinya ribet ini STB yang tua tapi tampilannya eh gua pakai P1 P1 stand versi 3 titik tiga titik apa ya ya titik sekian jadi udah tangan sama apa ada untuk buat untuk apa namanya ya sensinya kita jadi udah ada playstore dan temen-temennya nah kali ini kita akan bahas ataupun cara main PS di STB B860H yang pertama sih yang penting temen-temen bisa download tuh eh apa namanya bahannya kalau yang Boston versi 3 titik berapa ini kurupa yang jelasin dia udah ada PPS SPP goldnya jadi udah di dalamnya ini B860H versi 3.2 di 2 revisi 1 ya temen-temen yang mungkin mungkin aku juga nggak tahu ada update lagi punya yang terbaru atau yang sekian gimana cara install PS di dulu di STB B860H yang pertama temen-temen harus download dulu file-nya cari aja di googling banyak dan temen-temen taruh bisa di SD card atau di flashdisk kemudian sekarang kalau ini lagi pakai flashdisk ini dia nama flashdisk nya kemudian gue taruh di folder tes ya tes ya jadi ya hmm 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 temen-temen yang boleh download kemudian jakisar iso juga ini kedapat dari googling nah nanti bentuk file yang lu download itu dari hasil googling itu bentuknya RAR jadi setelah itu selalu download kemudian lu ekstrak file-nya ke flashdisk ataupun SD card pastikan SD card nya atau flashdisk nya yang yang apa namanya bener-bener bisa terlihat kadang-kadang palis murah-murah banyak ya ternyata zong nah kayak tadi gue coba pakai Toshiba ini gak bisa baca file-nya sekarang pakai flashdisk setelah di RAR kemudian di ekstrak jadi file ISO ini dia sejoges yang pertama gue pakai kemudian yang kedua gue pakai jakisar nah ini jadi dua file ini pasti temen-temen download kemudian diubah di ekstrak jadi ISO nah itu gimana ini setelah itu temen-temen tinggal jalankan ppsp code-nya seperti ini nah karena ini udah kalau tadi udah jalankan file-nya di browser jadi temen-temen tinggal buka file-nya file ISO-nya temen-temen dan double click kita coba yang udah kebuka dari sini nah ini tampilan PES 2019-nya ini jadi nanti temen-temen bisa atur hmm hmm nah ini udah oke jadi ini gue masih pakai mouse ya tentunya ini kita coba buat ini tidak 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 biasa ini yang ini gue nggak gak terlalu obi juga sih selamat menikmati start ini nunggara ini udah langsung juga Aduh iyalah Aduh iyalah Aduh iyalah Sebenarnya Nggak tahu ini batang yang mananya Aduh iyalah Oh 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 Nah, sekarang kita coba aja, yang mungkin udah bisa Wah, ini gila Nah, ini dia tampilannya ya Sekarang kita coba gamepadnya Apa dia fungsi atau enggak Ini gamepadnya, bukas dulu, mentes di Bermuda, daropek, daripada sambungan Pakaiannya, parek welkom Gede ini Kita cabut mouse-nya Kita coba Oh, bisa tuh Tinggal nyari settingannya Oke, sekarang kita coba Hidup, coba Hidup apa Eh Jadi hidup tuh gamepadnya Sekarang coba kita setting Gimana caranya setting Oh, bagian ini yang merah Ini agak nge-lag dikit nih Ini Nge-lag ini Karena ini versi Apa? Ini gue pake yang RAM-nya 1GB nih Jadi Ya, kecabut Yang jelas udah bisa ya teman-teman Gamepadnya udah bisa Terus Si Apa namanya Pass-nya juga bisa Karena gue pake yang versi Apa namanya B860 ini Cuma Wi-Fi aja Jadi RAM-nya cuma 1GB Nanti kita coba yang 2GB Oke, yang penting udah bisa Jadi Sekarang Mumpung lagi Libun Karena lockdown Teman-teman bisa manfaatin Gimana cara keluar Oh, ini bisa nih Jalan Jadi gue Pake gamepad ini Keluar Keluarnya Keluarnya Keluar Gimana cara keluar Jadi yang B860 B860 H itu kan ada 2 Tipe Yang Wi-Fi aja Yang ada yang Wi-Fi plus 2GB RAM-nya Jadi gue pake yang Wi-Fi aja Jadi RAM-nya masih 1GB Jadi mungkin Like tadi tuh pengaruh itu Tidak Tidak Ini keluarnya Bagaimana Galeri Training Keluar Nah ini Keluar Ini keluarnya Nggak Ngetemu teman-teman Keluarnya Jadi gue pencet Pake remote Aja Ke app Kayak sini Nah balik lagi Udah ke menu Jadi caranya Buat Yang hobi Main bola Game-game Pake Joystick Asphalt Yang balap Yang Apa lagi ya Yang lainnya Silahkan aja Coba Sementara Kita pake Yang PSP PPSS PP Nah kalau mau setting Dia ada disini Teman-teman Jadi teman-teman Keluar dulu Ke PPSP Itu Pilih Nah ini Nggak ada Setting Nah di Controller Ini bisa teman-teman Apa namanya Bisa ubah Nah yang pertama Grafik Tadi gue baca-baca Teman-teman Yang lain tuh Pake Frame Skipping Ini tuh 5 Autoprame Skip Nya di checklist Kemudian buat Kontrollernya Teman-teman Kesini menu Kontrol Kontrol Mapping Nya diklik Gak sama lah Kayak kita Setting Joystick Yang mana Apa namanya Tombol Atas Tombol Bawah Tombol Kanan Bulat Mana Silang Mana Selanjutnya Oke Sampai ketemu lagi Di Apa ya Oprek-oprekan yang lain Selamat malam Selamat Diam di rumah Sampai 14 hari ke depan Salam Bye Assalamualaikum Assalamualaikum